Presiden Palestina, Mahmud Abbas mengatakan kelompok Hamas telah memberi Israel dalih untuk melancarkan perang di Gaza dengan serangannya pada 7 Oktober tahun lalu. Dalam pertemuan KTT Liga Arab di Bahrain pada Jumat, 17 Mei 2024, Abbas menyebut operasi militer yang dilakukan Hamas melalui keputusan sepihak pada 7 Oktober memberi Israel lebih banyak dalih dan pembenaran untuk menyerang jalur Gaza. Diketahui, KTT Liga Arab ke-33 digelar sejak Kamis, 16 Mei 2024, waktu setempat di ibu kota Bahrain, Manama. Di sana, para pemimpin Arab berkumpul dalam pertemuan yang didominasi oleh isu perang Israel Hamas yang sedang berlangsung di Gaza. Dalam pidatonya di KTT tersebut, Abbas juga mengatakan pemerintah Palestina belum menerima dukungan finansial yang diharapkan dari mitra internasional dan regional. Pendanaan untuk otoritas Palestina, badan yang menjalankan pemerintahan terbatas di tepi barat, sangat dibatasi oleh perselisihan mengenai transfer pendapatan pajak yang dikumpulkan Israel atas nama Palestina. Mantan Perdana Menteri Palestina, Mohamed Steyer menyebutkan pendanaan dari donor internasional juga berkurang, turun 30 persen dari anggaran tahunan sebesar 6 miliar as dolar menjadi sekitar 1 persen. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!